Halo Sobat Tombok Kangen, senang bertemu lagi di channel ini. Kali ini, Tombok Kangen akan membahas tentang kuliner khas Jogja Sate Klata. Sate Klata adalah salah satu kuliner khas daerah istimewa Jogjakarta. Kuliner ini pertama kali muncul di wilayah Jejeran Plaret Bantur. Ini adalah daerah Jejeran Plaret Bantur, disinilah terdapat banyak warung-warung sate klata. Sate Klata pertama kali dibuat oleh Juba ini sekitar tahun 1970-an. Kala itu Juba ini yang bekerja sebagai kusir andong memutuskan untuk beralih mata pencarian menjadi penjual sate kambing. Berbeda dengan sate pada umumnya, Juba ini hanya menggunakan garam sebagai bumbu untuk melumur daging kambing. Ketika dibakar, percikan bara api yang membakar garam menghasilkan suara klata, klata, klata. Dari suara garam yang terbakar inilah nama sate klata berasal. Juba ini kemudian memiliki ide lain untuk menjual sate kambing dengan kemasan yang tidak biasa. Dia menggunakan jeruji sepeda untuk tusuk sate sebagai pengganti bumbu. Siapa sangka pengguna jeruji sepeda sebagai tusuk sate ternyata menjadikan daging kambing matang lebih merata. Berbeda jika menggunakan tusuk sate berbahan dasar bambu. Tusuk sate bisa patah karena ikut terbakar sebelum daging matang sempurna. Pengguna jeruji sepeda sebagai tusuk sate inilah yang menjadi salah satu keunikan dari sate klata dan menjadi sate klata populer sebagai salah satu ikon kuliner Yogyakarta. Untuk penyajian sate klata, satu porsi sate klata biasanya hanya berisi 2-3 tusuk sate. Porsi ini sebelumnya bukan porsi yang sedikit. Karena potongan daging kambing pada sate klata memiliki ukuran yang cukup besar dan tebal. Penggunaan daging kambing muda sebagai bahan utamanya menjadikan sate klata memiliki tekstur yang empuk ketika digigit. Satu porsi sate klata biasanya disadikan bersama dengan kuah kare yang mirip dengan kuah gulai. Bagi yang suka pedas, bisa meminta irisan cabai rawit untuk dicampurkan ke dalam kuah kare. Pengguna kuah kare sebagai menu pendamping sate klata sudah dimulai sejak pertama kali sate klata dibuat oleh Jupa ini. Jupa ini memadukan beragam bumbu dalam kuah kare yang disajikan dengan sate klata yang hanya menggunakan bumbu sederhana berupa garam. Dari puluhan warung sate klata yang berjajar di sepanjang jalan Imogiri Bantol, Jogja, terdapat sebagian warung sate klata yang merupakan keturunan dari Jupa ini sang pelopor sate klata. Warung sate Pak Jupa ini saat ini diteruskan dan dikelola oleh anak kandung Pak Jupa ini yakni Kabul bersama dengan istrinya. Tiga dari sembilan anak Jupa ini memiliki usaha warung sate klata yakni Madi, Hafeng, dan Kabul. Selain anak-anak Jupa ini, dua cucu Jupa ini yakni Pak Nyong dan Pak Pong yang merupakan kakak beradik juga membuka usaha warung sate klata. Warung sate klata Pak Pong saat ini menjadi salah satu warung sate yang tersohor dan selalu menjadi jujukan para pelancong ketika berkunjung di Jogja. Bagi penderita hipertensi yang ingin makan daging kambing, sebaiknya makan dagingnya hanya 50 gram sekali makan atau setara 2-3 tusuk sate tanpa lemak. Selain dipercaya bisa meningkatkan tekanan darah, ternyata daging kambing bisa mencegah animea karena mengandung kalori, protein, dan yat besi yang cukup tinggi sehingga bisa menambah hemoglobin. Sentra Warung Sate Klata ada di Jejeran, Monokromo, Plarat, Bantul, Yogyakarta. Demikian liputan dari tim Tombol Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombol Kangen Channel. Dadah, dadah.